Hamin 1 jelang dimulainya jalur pertandingan, sejumlah cabang orang raga menggelar rapat teknis selasa siang. Pertemuan itu diikuti perwakilan peserta dari seluruh provinsi terdaftar. Diakui pertemuan teknis atau technical meeting tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pertandingan. Pasalnya dalam tim ini akan dibahas seluruh teknis, jalannya laga, dan pembagian skema. Jadi sudah merencanakan dari plan A sampai ke plan B sampai ke plan C, jadi planning-planning itu betul-betul berharga. Sehingga target-target yang harus digapai bisa kita berusaha. Penisahan yang paling krusial dalam pertandingan, perangkat, eskipun kita berapa aneh atau geser-geser, semua tempat, semua perangkat kita sepakati sehingga pertandingan terdekat bisa dilaksanakan. Bang, di tanggal 20 itu nanti agendanya apa nih? Lu cabang menggelar technical meeting kah? Atau bahkan ada yang sudah pertandingan kah? Kalau kita mau memaksakan pertandingan ya, itu tidak boleh ditangkan. Karena ada beberapa peserta itu yang sudah pesan tiket, cuma di tanggal 20. Karena mereka ada perjangan pada schedule awal yang kita share beberapa hari yang lalu. Jadi kita tidak mungkin memaksakan itu. Pasal itu akan di WinFood, kita juga sepanjang tuan rumah. Artinya tidak memulai tuan rumah yang lebih baik kita menyiasati di hari kampus belakang itu. Bisa jadi kita laksanakan pertandingan sore sampai malam. Atau seperti apa skemanya itu, kami serahkan kepada masing-masing cabar, mengkoordinasi dengan PD, dengan pihak di sekolah. Karena pemindahan jam panding itu akan mempengaruhi yang namanya pendidikan dan konsumsi. Sehingga perlu diperlukan koordinasi tiga pihak tadi. Artinya ini diisi dengan technical meeting, Bang lah, rata-rata lah. Iya, itu sesuai schedule awal lah, cuma technical meeting. Sehingga di hari tanggal 22 itu, besok ya, besok ini tidak terlalu banyak. Cuman artinya kita bisa bersyukur juga, walaupun besok technical meeting ini bernasung panjang, akhirnya sudah jadi masalah, kami ketemu jadwal-buru. Sesuai jadwal awal itu, TM rencananya pertandingan sendiri akan dimulai pada 21 hingga 25 Agustus mendatang. Ini Amegasari, Duta TV, Banjarmasin.